Intro Gubernur Aceh Nova Irensya membuka secara resmi pagelaran pekan olahraga pelajar atau POPDA Aceh ke-16 di Melabuh, Aceh Barat, Senin 20 Juni 2022. Gubernur dalam kesempatan itu mengatakan POPDA menjadi salah satu ajang yang tepat untuk menemukan bibit unggul olahraga yang kelak menjadi tumpuan Aceh dalam setiap event olahraga di masa mendatang, mulai nasional, hingga regional, dan internasional sekalipun. Menurut Gubernur Nova, pencarian atlet muda untuk dididik menjadi juara harus dilakukan dari Sabang sampai Aceh-Tamiak. Karena Aceh, banyak talenta olahraga yang tersebar di kampung-kampung, pulau-pulau, sekolah, hingga pesantren. Kepada lembaga pemerintahan yang mengerusi atlet, Nova berpesan agar lebih giat melakukan pembinaan. Hal itu penting mengingat atlet berprestasi tidak datang serta merta. Bakat alam tidak cukup sebagai modal menjadi juara. Bakal tersebut harus diasah sejak usia dini melalui pembinaan di keluarga, sekolah, klub-klub olahraga, dan oleh berbagai organisasi olahraga di daerah. Figur nomor satu di Aceh itu menambahkan, pembangunan prestasi olahraga membutuhkan pembinaan yang terintegrasi, terprogram, dan berkesinambungan. Karenanya, event POPDA menjadi bagian terpenting dalam pembangunan olahraga sejak belia, serta media untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembinaan prestasi olahraga pelajar yang telah dilakukan. POPDA ujar Nova merupakan titik kulminasi pembinaan prestasi olahraga pelajar yang telah dilaksanakan di setiap kebupaten dan kota, serta merupakan salah satu mata rantai untuk mengevaluasi pembinaan olahraga pelajar tingkat provinsi. Selain itu, Nova juga menambahkan, di tahun 2024 nanti, Aceh akan menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional bersama Sumatera Utara. Karena itu pula, POPDA dapat diberikan semacam gladiresik menjelang PON 2024.